Polisi menangkap puluhan pengunjuk rasa yang diduga melakukan aksi anarkis pada demo menolak revisi Undang-Undang Pilkade di depan gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta kemarin. Puluhan pendemo ini kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Puluhan pendemo ini kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk memastikan kondisi peserta aksi sekaligus memberikan pendampingan hukum kepada 111 demonstran yang ditangkap pihak kepolisian dalam demonstrasi tolak revisi Undang-Undang Pilkade. Di dalam ada yang bibirnya pecah, itu dari BSI Keramat, tapi sudah kita minta lawyer dia mengisi surat kuasa, sudah kita sampaikan bahwa semua sesuai dengan kuhab dalam setiap tahap pemeriksaan, penangkapan, penahanan, segala macam harus didamping ke lawyer. Sudah ada sekitar 20-an lawyer di dalam dari berbagai organisasi termasuk dari teman-teman yang bersama dengan kita. Ada berapa pesiswa bang tadi? Kenapa? Ada berapa pesiswa yang mengikuti? Di sini kalau tidak salah berapa tadi ya? 11, 11 tambah 25 yang baru datang berapa? 36, 36 di sini kalau tidak salah di Jakarta Barat 52, kemudian di Jakarta Pusat 23. Kalau setiap asal 23. Nah makanya dari sini kita mau ke Jakarta Barat, kita bagi dengan yang lain, yang di rumah sakit ada beberapa orang juga, kita harus pastikan semuanya baik-baik saja. Terima kasih.